Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Halo Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ustaz, bagaimana cara terbaik menyatakan syukur kepada Allah SWT? Mohon pencerahan Ustaz Demis yang berbahagia, Rahimani wa Rahmakumullah Sebagian orang memaknai syukur hanya sekedar dengan lisan Dengan mengucapkan kalimat, Alhamdulillah Sudah saya bersyukur kepada Allah Padahal Allah SWT sudah mengajar kepada kita bagaimana Bersyukur yang benar kepada Allah SWT Dalam surah Al-Imran, Allah mengatakan Maka bertakwalah kalian kepada Allah Semoga ataupun niscaya kalian termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Berarti ma'asyur al-muslimin wal-muslimat Syukur kepada Allah hakikatnya adalah takwa Bagaimana seorang muslim melaksanakan segala yang Allah perintahkan Dan dia menjauhi apa yang Allah SWT larang Kalau ini sudah dia lakukan Dia melakukan mengamalkan apa yang Allah perintahkan Dia sholat, dia puasa Ramadan Dia juga melakukan perbuatan-perbuatan yang wajib Maupun amalan-amalan yang sunnah Dia jaga itu semuanya Serta dia meninggalkan maksid-maksid kepada Allah Dia tidak main judi Dia juga mengkonsumsi narkoba Ataupun tidak berbuat syirik kepada Allah SWT Yang merupakan dosa yang paling besar dalam agama kita Ketinggalan sama dia semuanya itu Dia takwa kepada Allah Maka inilah hamba Allah yang bersyukur Inilah hamba Allah yang bersyukur Inilah hakikat daripada takwa yaitu kita Hakikat daripada syukur yaitu kita bertakwa kepada Allah Maka tak cukup dengan lisan saja Wajib atas kita melaksanakan segala perintah Allah Dan menjauhi larangan-larangannya Atau juga para ulama kita sebutkan bahwa Syukur memiliki tiga pilar ataupun tiga syarat Yang pertama ketika kita mendapatkan ni'mat dari Allah Wajib kita itu meyakini Bahwa ni'mat tersebut dari Allah Bukan karena kehebatan kita Bukan karena kecerdasan kita Ataupun karena orang lain Tidak Bahwa itu ni'mat yang kita peroleh Murni dari Allah SWT Ini yang pertama Yang kedua Wajib kita mengucapkan dengan lisan kita Itulah dengan mengucapkan Alhamdulillah Memuji Allah Bersyukur kepada Allah Nampakkan bahwa kita sangat senang Dan sangat bersyukur kepada Allah SWT Yang ketiga Ya syaratnya adalah Dikatakan dia bersyukur Kalau dia menggunakan ni'mat tersebut Di atas ketaatan kepada Allah SWT Allah beri dia rizki yang banyak Maka di antara bentuk syukur dia adalah Dia menginfakkan sebagiannya Gak pelit dia Gak makan sendiri Tapi dia infakkan kepada orang lain Allah beri dia Kenikmatan berupa kesehatan tubuh Ya yang lengkap organ tubuhnya Kuat lagi dia Maka di antara Bentuk syukur dia kepada Allah Dia gunakan itu semuanya Untuk beribadah kepada Allah SWT Bukan malah bermaksud kepada Allah Itulah hakikat daripada syukur Kepada Allah SWT Kita bertakwa Dan juga kita mengucapkan Bahwa ni'mat tersebut dari Allah Dan digunakan ni'mat tersebut Di atas ketaatan kepada Allah SWT Wallahu ta'ala Iya syukuran jazakallah khairan Ustaz Zulham atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Nah jadi teman-teman Memang kebanyakan dari kita Ketika kita bersyukur kepada Allah Itu lewat lisan Alhamdulillah Nah kita sudah menyatakan Kalau kita sudah bersyukur Iya memang benar Itu sudah salah satu bentuk syukur Namun Apabila kita ingin Bersyukur yang lebih Nah itu Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Zulham tadi Bersyukur sama dengan Takwa Jadi bagaimana ketika kita Bersyukur atas nikmat dari Yang Allah berikan Kita meningkatkan ketakuan kita Kita menjalankan perintah Allah SWT Kemudian kita jauhi larangan Yang dilarang oleh Allah SWT Nah itu bentuk syukur kita Kita bersyukur atas nikmat kesehatan Kita gunakan kesehatan kita Untuk beramal kepada Allah SWT Kita beribadah kepada Allah SWT Nah jadi Bentuk syukur kita itu Kita gunakan untuk meningkatkan ketakuan tadi Gitu teman-teman Jadi bukan Alhamdulillah Nah habis itu Buat dosa lagi Seperti itu Bukan seperti itu ya Tapi bagaimana caranya Ketika kita Mengucap Alhamdulillah bersyukur Kita tingkatkan lagi Amalan ibadah kita Bahwasannya memang Wah bersyukurkan lah Kita dikasih nikmat Yang Allah kasih Seperti itu ya teman-teman ya Semoga tercerahkan Dan Semoga menjawab juga Buat teman-teman yang berikan ini Untuk saya pribadi Sangat Berguna sekali ya Jadi bersyukur itu ternyata Gak cuman Alhamdulillah aja Tapi ada Apa namanya Perbuatan Pendukungnya Seperti itu ya Ya sahabat kuno muslim Nanti akan kita lanjutkan Di pertanyaan yang kedua Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustadz Bagaimana kriteria Bahwasannya perbuatan itu Sudah dikatakan Perbuatan zina Sahabat kuno muslim Kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustadz Zulham Terkait bagaimana kita Sebenarnya itu Mengucap syukur kepada Allah Ternyata gak cuman Alhamdulillah aja Itu tadi sudah Kita kaji bersama-sama Di segmen yang pertama Nah di segmen yang kedua ini Nah ini Yang mungkin kita Seringkali silap Kalau itu sebenarnya Sudah Perbuatan yang gak boleh Sebelum kita bahas Saya ingin mengajakkan Terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822-6706-4546 Apabila antum semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penagama Silahkan tanyakan langsung Ya Kita akan hubungi Ustadz Zulham kembali Untuk pertanyaan yang kedua Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Bagaimana kriteria Bahwasannya perbuatan itu Sudah dikatakan Perbuatan zina Kau muslimin dalam muslimat Pemirsa yang berbahagia Rahimani Warahmatullahi Wabarakatuh Dalam hadis Riwayat Imam Bukhar Dan Imam Muslim Bahwa Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Kutiba ala Bani Adam Nasibuhu Mina zina Mudrikun Mudrikun biha La La Mahalata Bahwa setiap Anak Adam itu Telah ditetapkan Bagi dia Perbuatan zina Pas dia akan Mengalaminya Pas dia akan Melakukannya Kemudian Nabi Menjelaskan Apa maknanya Pal'ainani Zinahuma An-Nazar Dua mata Dua mata ini Zinanya adalah Melihat Nah Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Menyatakan bahwa Orang yang melihat Hal-hal yang haram Yang tak halal bagi dia Maka matanya telah Berzina Atau tangannya Dengan cara Menyentuh Ya Yang tidak halal bagi dia Termasuk perbuatan zina Atau Ulisannya juga Seperti itu Ya Kemudian hatinya Berangan-angan Ya berharap Maka Fars Ataupun kemaluan Dialah yang membenarkan Ataupun yang mendustakan Disini Hadis Nabi Menjelaskan kepada kita Bahwa Perbuatan-perbuatan Yang bisa jatuh Kepada perbuatan zina Itu termasuk Bagian daripada Zina itu sendiri Mata umpamanya Melihat yang haram Maka telah berzina Dengan matanya Ataupun tangannya Menyentuh yang tidak halal Bagi dia Maka telah berzina Dengan menggunakan tangannya Tapi zina disini Bukanlah zina Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala Sebutkan tentang Keharamannya Ataupun termasuk Di antara bagian Dosa besar Dalam agama kita Yang dikatakan Zina dosa besar Yang mana dalam Islam Kalau seandainya Laki-laki berzina Dan dia sudah menikah Maka harus dirajam Kalau dia belum menikah Maka dicambur sebanyak Seratus kali Kemudian diasingkan Selama satu tahun Luar dari kampung halamannya Ini dosa besar Zina yang dimaksudkan Disini adalah Zina Yaitu Ya ketika Farts Atau kemaluan bersatu Ya kemaluan bertemu Dan kemaluan Ini yang diharamkan Dalam agama kita Termasuk dosa yang sangat besar Ada pun Ada pun zina mata Ada pun Ya zina Zina telinga Tangan Dan semisanya Termasuk dosa Iya Tapi bukanlah zina Yang dimaksud dalam Al-Quran Tentang keharamannya Yang begitu keras Wala taqrabu zina Kata Allah Dan yang Allah Dekati perbuatan Zina Zina disinilah Zina yang kita sebutkan tadi Ya ketika Laki-laki dan perempuan Yang bukan suami istri Yang tidak halal Ya Melakukan perbuatan zina Berhubungan suami istri Maka ini yang diharamkan Dalam agama kita Oleh sebab itu Meskipun Zina mata ini Bukanlah dosa besar Ya Tapi kalau terus-menerus Dilakukan Maka termasuk Di antara perbuatan Yang sangat tercelak Dan bahkan termasuk Dosa yang sangat Allah benci Ya Bukan berarti kita harus Senantiasa melakukan Tidak Tapi hendak laki-laki Selalu beristighfar Kepada Allah Dan berusaha Untuk menjaga mata kita Untuk tidak melihat Hal-hal yang haram Tangan juga seperti itu Bukankah Nabi Mengatakan orang yang Kepalanya Ditusuk dengan besi Masih lebih ringan Dibandingkan kalau Dia menyentuh Wanita yang tidak halal Bagi dia Termasuk dosa Ya Maka tidak dibolehkan oleh Agama kita Maka jagalah pandangan kita Jagalah lisan kita Telinga kita Telinga kita Maupun tangan kita Daripada perbuatan Zina Allah sudah menyatakan Dan janganlah dekati Perbuatan zina Maka apapun yang bisa Menjurus kepada Perbuatan zina Ya saling berkenalan Bersentuhan Saling bercanda Ya Maka harus Ditinggalkan Dihawatkan apa Disini mulanya Mereka akan Merbuat Perbuatan Allah harapan Yaitu berupa Zina Iya syukran Jazakallah khairan Atas penjelasan Dan jawaban yang Masya Allah Jadi teman-teman Ternyata Zina ini Dekat sekali Dengan Keseharian kita Maksudnya Ya kayak Ternyata Kalau mata kita Melihat hal-hal yang haram Itu sudah termasuk Zina mata Kalau misalkan Lisan kita Mengucapkan hal-hal Yang diharamkan oleh Allah SWT Itu termasuk Zina Lisan kita Kemudian juga Apabila tangan kita Menyentuh Yang tidak halal Atau misalnya Menyentuh Yang bukan mahrum Bagi kita Itu termasuk Zina yang dilakukan Oleh tangan kita Nah Apabila juga hati kita Itu ada juga Namanya zina hati Ini ternyata luas sekali Teman-teman ya Namun itu Kalau kita lihat Dari yang bertanya ini Kalau yang termasuk Zina yang Dosa besar Nah itu Seperti yang disampaikan tadi Zina dengan Yang bukan mahrum Apabila Itu tadi ya Maksudnya Berhubungan Ya Berhubungan Antara laki dan perempuan Dan itu Mereka bukan mahrum Baik yang belum menikah Ataupun sudah menikah Berselingkuh ya Itu bahkan Apa namanya Zinanya udah Zina Dosa besar ya Hukumannya Hukumannya sangat berat sekali Teman-teman Makanya termasuk dia Dosa besar Kalau seandainya dia masih Apa namanya Masih Jomblo ya Kalau gak salah tadi Itu dicambuk Seratus kali Atau Diasingkan Kalau seandainya dia Sudah menikah Dia berselingkuh Dia dirajam Wih Serem Semoga kita terindah Dari dosa zina Seperti ini Karena memang Kalau ngeliat konten-konten Sekarang itu Banyak sekali ya Mempertontonkan zina Di konten Sosial media mereka Itu banyak sekali Ya Kalau liat-liat Seliwuran-seliwuran gitu Wih Semoga kita Terhindar dari Hal-hal yang demikian Dan kita terhindar Dari dosa zina Amin Sahabat keluarga muslim Nanti akan kita lanjutkan Kembali di segmen yang ketiga Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Bolehkah menyembeli hewan Di malam hari? Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya ya Jadi kita sudah mendengarkan Jawaban-jawaban dari Ustaz Zulham Terkait yang pertama Itu tadi Apa tadi ya? Lupa saya Mengucapkan syukur Kepada Allah SWT Kemudian yang kedua tadi Terkait zina Yang Kita sama-sama tahu Mungkin Seringkali kita lakukan Zina-zina kecil tadi Dan jangan sampai Itulah yang menghantarkan kita ke Zina besar tadi Dosa besar tadi Ya Na'udhu Jangan sampai Ini di pertanyaan ketiga Terkait Hal yang mungkin Agak keliru kita nanyanya Tapi ini Menarik juga Namun sebelum saya bacakan Saya ingin mengajak Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Kebaikan dan tidak lupa Saya ingin mengajak Jogong untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor Whatsapp 0822-6706-4546 Apabila antum Semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penang agama Silahkan Tanyakan langsung Oke Kita langsung hubungi Kembali Ustaz Zulham Untuk pertanyaan yang ketiga Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Bolehkah menyembeli hewan Di malam hari? Kau musim Dalam simpat Rahimani Warahmatullahi Tidak ada larangan Ya Kepada kita Atau atas kita Ketika kita menyembeli Hewan sembelian Berupa ayam Ataupun kambing Ataupun sapi Dan sejenisnya Pada malam hari Silahkan saja Yang penting ketika Kita menyembelihnya Ya kita mengucapkan Bismillah Ini paling penting Supaya hewan sembelian tersebut Ya Halal untuk kita makan Kapan kan waktunya Kemudian ketika Menyembeli hewan tersebut Ya Bukan karena Sebagai sesajenan Atau diberikan kepada S.A.W.T Kalau ada orang Menyembeli untuk Selain Allah Dia menyembeli untuk Patungnya Menyembeli untuk Ya penjaga pantai selatan Menyembeli untuk Ya berhala Untuk setan Maka ini diantara Masuk kategori Syirik besar Dalam agama kita Nabi S.A.W.T Bersabda Allah melaknat Orang yang menyembeli Untuk setan Allah S.W.T Itu sebesar Ya Menyembeli itu Sebagaimana Ya dalam doa kita Ya inna Solati Wa nusuki Wa mahyaya Wa mamati Walaikum warahmatullahi Rabbil alamin Sungguhnya Solatku Wa nusuki Sebagian para ulama Menafsirin adalah Sembelihanku Hidup dan matiku Hanya untuk Allah S.W.T Semata Tak boleh kita berikan Kepada selain Allah Harus untuk Allah S.W.T Ya semata Sebab itu Ya disini juga Harus kita pahami Tadi kita sebutkan Ya kapan pun waktunya Silahkan kita Menyembeli hewan Ya Malam hari kah itu Atau siang hari kah itu Dengan syarat Mengucapkan Bismillah Kemudian kita Menyembelihnya Ya Bukan karena Sesajenan Ataupun untuk Berhala dan semisalnya Yang ketiga juga Di antara yang perlu Diperhatikan Kita menyembeli hewan tersebut Bukanlah di kuburan-kuburan Ataupun tempat-tempat Yang dianggap Keramat Sakti Karena dikhawatir Kan ada Akan mengandung Unsur kesyirikan Ketika kita Menyembeli hewan tersebut Di tempat-tempat Yang seperti ini Ya menyembeli hewan Tentunya diantara Bentuk ibadah Karena kita Menempahkan Darah Atau menghilangkan Nyawa makhluknya Oleh sebab itu Ketika menempahkan Ataupun Ya Menghilangkan Nyawa makhluk Allah S.W.T Wajib atas kita Melakukannya Karena Allah Bukan karena makhluknya Ini diantara yang perlu Kita perhatikan Dalam menyembeli Wallahu ta'ala Sesembahan Nah Ya Hewan ini bukan untuk Sesajen Atau untuk sesembahan Atau untuk ritual ibadah Dan lain sebagainya Nah ini gak boleh Dan itu termasuk syirik juga ya Apabila kita memberikan Sesajenan Sesembahan Untuk sesuatu Yang kita anggap Kita harus Sembah Nah seperti itu Teman-teman Jadi ini boleh-boleh aja Apabila sesuai syariat Dan bukan untuk Sesajenan atau sesembahan Tadi Ya semoga terjawab Dan tercerahkan Buat sahabat yang bertanya Sahabat kurang muslim Kita sudah di penghujung Episode 52 Namun sebelum Saya akhiri Saya ingin menginginkan kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822 6706456 Apabila antem semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penanggama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Rucu RD Bersama seluruh kerja yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila adalah salah kata Saya akhiri dengan doa Ke farutul majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton